Kesenian Senandung Jolo merupakan kesenian syair dan pantun yang dinyanyikan menggunakan alat musik kayu mahang merupakan kesenian khas Kabupaten Mawarujambi. Guna meningkatkan minat masyarakat dalam kesenian ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mawarujambi menjadikan kesenian ini ke dalam muatan lokal agar siswa bisa mengenal dan memainkan kesenian ini sehingga tidak punah dengan kemajuan zaman. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mawarujambi terus menggalakkan kegiatan ini. Bahkan sejumlah sekolah sudah mulai melakukan salah satunya SMP Negeri 5 Mawarujambi. Tampak siswa begitu semangat mengikuti latihan kesenian Senandung Jolo di sekolah mereka. Para siswa dilatih guru kesenian yang berkompeten. Para siswa terlihat duduk berseloncor sembari memangku empat bilah kayu mahang. Mereka kemudian memukul kayu tersebut sesuai dengan irama yang diajarkan oleh pelatih. Kayu mahang merupakan alat musik tradisional dari kesenian Senandung Jolo. Sebagai langkah awal, para siswa SMP Negeri 5 Mawarujambi dilatih terlebih dahulu untuk menguasai permainan alat musik. Setelah mahir, mereka baru akan dilatih untuk menyanyikan syair dan pantun Senandung Jolo. Kesenian Senandung Jolo merupakan salah satu muatan lokal di Kabupaten Mawarujambi. Kesenian ini juga telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kesenian tradisional Senandung Jolo biasanya kerap dinyanyikan oleh masyarakat pada saat menanam dan panen raya padi. Senandung Jolo ini berasal dari Desa Tanjung, Ketamatan Mawarujambi dan sudah menjadi yang diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh kemudian yang dibuat kristek tadi. Dan ini juga merupakan salah satu muatan lokal di Kabupaten Mawarujambi. Senandung Jolo merupakan kesenian vokal tradisional dalam bentuk syair dan pantun yang dinyanyikan. Kesenian Senandung Jolo ini dia hanya alat musiknya hanya menggunakan kayu maha nadanya cuma dipak dikumpul, itu sederhana. Dia sambil berjolo itu artinya dia berpantun. Karena ini tahap awal, kita lihatkan jadi kita lihatkan pukulannya aja dulu karena nanti baru kita ajarkan bersenandungnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mawarujambi berkomitmen akan terus merawat dan melestarikan kesenian Senandung Jolo yang saat ini telah menjadi muatan lokal dan warisan budaya tak benda. Jumadi, Kompas TV Jambi Jumadi, Kompas TV Jambi